Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa beliau Gus Samsudin Tidak hanya mengajarkan atau mengingatkan untuk bersolawat Tapi juga jalankan sholat berbakti kepada orang tua Baik kepada sesama dan cinta kepada negara Setiap saat Gus Samsudin selalu mengingatkan kita Untuk tidak meninggalkan sholat Lebih-lebih bisa istiqomah menjalankan sholat malam Karena menurut beliau Gus Samsudin sholat malam adalah penerang Sholat malam adalah harta karun yang terpendam Siapa yang istiqomah menjalankan sholat malam Maka dia akan mendapatkan kemuliaan Bukan kita yang mengejar dunia Tetapi dunia yang akan mengejar kita Apalagi kalau ikhlas karena Allah SWT Maka akan sangat banyak sekali faedah yang kita dapatkan Seperti mudah dalam segala urusan Cepat membayar hutang, rezeki lancar, bagaikan air yang mengalir Dan kami mendapat cerita menarik dari Gus Samsudin yang ada di dalam penjara Beliau bercerita hampir setiap hari ada polisi yang datang Meminta nasihat ke Gus Samsudin Baik itu meminta nasihat tentang usaha bahkan meminta nasihat tentang masalah keluarga Bahkan makanan pun setiap hari Gus Samsudin selalu mendapatkan pemberian makanan dari polisi Sungguh memang Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada orang yang penuh dengan kasih sayang Di dalam tahanan Gus Samsudin banyak dimintai pertolongan oleh polisi Seperti kejadian yang beliau sampaikan Polisi yang anaknya selalu sakit dan menangis sehingga menganu jadwal kerja polisi tersebut Sampai akhirnya polisi tersebut meminta nasihat kepada beliau abah Gus Samsudin Beliau Gus Samsudin mengatakan hanya Allah yang bisa membantu beliau hanya sebagai perantara Beliau menyampaikan ke beliau untuk membaca surat Al-Ikhlas tujuh kali dan sebalah garam di depan rumah dengan kulit kelapa Akhirnya polisi tersebut kembali mendatangi Gus Samsudin dan mengucapkan terima kasih kepada beliau Karena anaknya tidak rewel dan tidak sakit lagi Gus Samsudin menyampaikan ke polisi tersebut bahwa anaknya ada jin yang menganggu Jin tersebut bernama Siro Amar Alhamdulillah dimanapun beliau berada beliau selalu bermanfaat bagi siapapun Terus amalkan solawat supaya hidup selamat Terus amalkan solawat supaya nyambung dengan pusat dan terus amalkan solawat agar hidup jadi nikmat Terus amalkan solawat kita dari sana saja sulap saya selamat menikmati 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 iya apa selamat menikmati 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 Buat apa saya nungguin orang undang saya kok? Terima kasih sudah menonton! Usah kau diagung-agungkan kayak disembah-sembah Aku mau masukin jin ada dalam diri dan santrim itu Kucinya masukkan ke tubuh Murid-muridmu ini Terima kasih sudah menonton! 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 Terus ini Masuk-masuk ini Kodam Terus buat sama saya Itu buat apa itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Kodamilalbadani Saya gak perlu Pakai orang kayak kamu Kodamilaladani Ini mau apa yang kamu belakang Nanti 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 Tarun biar tarung sana biar tarung sendiri sana yang sama setak itu tarung-tarung sendiri tinggal ngeliat aja tarung sendiri tarung sama bayangan tarung sama bayangan tarung sama bayangan tarung sama bayangan balik lagi lihat lagi itu lagi bertarung sendiri betul sama siapa siapa eh sini sini biar berantem sendiri dengan bayangan tercapek-capek sendiri nanti dia puas nanti bertarung-tarung sendiri masipang tarung-tarung sendiri tarung-tarung sendiri masih berantem sendiri tarung bayangan siapot masukin hodam-hodam dukun ke tubuh nanti santrinya itu anak muridnya itu sekarang dia bertarung sendiri berantem sendiri sampai kau sendiri nanti untuk semua saudara-saudara ku di mana pun berada jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet takut hanya kepada Allah tapi kalau takut kepada Allah tidak kita menjauh tapi balah mendekat karena apapun yang diinginkan atau yang diberitakan oleh Allah itu adalah hal yang terbaik untuk diri kita kalau panjeningan punya doa, hajat, keinginan harus datang ke dukun datang ke orang tua minta doa orang tua itulah doa yang paling mustajab mustika senjata maupun agaman usaka yang paling ampuh itu bukan keris bukan merah delima bukan tapi usaka yang paling ampuh itu ya orang tua kita itulah usaka yang paling ampuh semoga kita semuanya bisa berbakti kepada orang tua bersolat kepada jenjuan kita Habibina wa Nabiya Muhammad SAW dan mencari rita Allah dengan sholat dan menjalankan segala rita Allah mencari segala larangannya saya akan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh